Selamat malam kok Bernard, apa kabarnya? Wah luar biasa nih, jam 7 masih di kantor nih Kok masih di kantor Pak? Harus-harus-harus Ini lagi krusial soalnya Oke Pak Jadi menyambung live kita 2 minggu lalu, dimana 2 minggu lalu kan kita memang Sempat membahas Beberapa hal yang harus kita waspadai Selama sebulan ke depan Trade balance Ya surprisingly kita Masih oke, ya memang seperti yang kita bahas Trade balance ini mungkin setelah ganti Tahun baru kelihatan nih Kalau sekarang sih kayaknya Masih dengan cara apapun 2 bulan ditahan Masih bisa lah gitu kan Nanti setelah ganti tahun ya kita Gak tau lagi gitu kan Nah akhirnya dengan kondisi Yang ada sekarang dan Dengan konsensus bahwa fat rate akan Naik lagi 1 November Which is untuk market Amerika Sudah press in tapi di kita Itu men-trigger outflow terus ya Pak ya Men-trigger outflow terus Sehingga akhirnya BI pun menaikkan Suku bunga kita ke 6% Dimana Ternyata Itu belum cukup untuk meredap US dollar terhadap rupiah ya Pak ya Yang lagi sangat Versatile ya Pak ya Dan memang Kita setuju Langkah menaikkan suku bunga ini Pil pahit yang harus ditelan oleh Pemegang bond untuk Sementara ini Namun Menurut saya pribadi Ya Bottomnya udah kelihatan lah Untuk para bond player nih Harusnya sih udah gak jauh gitu kan Karena dari Amerika sendiri juga Bottomnya udah kelihatan Di kita harusnya juga ngikutin Sisa Bagaimana Dengan ekspektasi Suku bunga yang tinggi Dan lama ini Bagaimana Dari pihak Otoritas kita Dari Bank Indonesia Bisa menjaga Stabilitas rupiah Di tengah Politik yang lagi Angat nih Pak Nah gimana nih Pak Farul Ya makasih Kalau kita ngomongin Rupiah Sebenernya kan udah kita Wanti-wanti juga ya Pas kita meeting Dua minggu yang lalu Bahwa ini Angat rentan Melemah Dan memang Kalau pada ikut Follow Callnya kita Dari Trimegang Kita sebenernya Lihat bahwa Kondisi fundamental Ekonomi Indonesia Itu bagus kok Aman kok Cuman Kalau lawannya US Treasury Di atas 4% Ini udah 5% loh Ten year Aku lihat memang Kondisinya Berat Nah Jadinya memang Kalau kondisinya kayak gini Aku lihat sih ya Dengan pelemahan rupiah Kalau Bisa kita bilang ya Pelemahan rupiah Dengan postur makro Yang sekarang Itu sepertinya Masih akan berlanjut kok Sepertinya akan berlanjut Tapi Bank Indonesia Itu sudah mention Bahwa mereka akan Jaga kolatilitasnya Jadi Kalau kita lihat Rupiah kan melemah Teratur Ini kita lihat Kita musti ready Bahwa rupiah ini Masih akan melemah Teratur Nah sampai kapan Rupiah ini akan melemah Aku lihat itu Paling gak ada Dua syarat kok Yang pertama Spread interest rate Indonesia Lawan Amerika Itu melebar lagi Ini lagi on the way nih Jadi Kemungkinan bulan depan BI naikin lagi Dan kalau menurut saya Kalau mau nampol Naiknya gak boleh 25 Naiknya 50 basis Naiknya 50 basis Bulan depan Itu baru marketnya itu lega Satu sisi itu BI harus naikin lagi Satu sisi Di sisi pemerintah Kita itu Butuh supply bond Di marketnya dikurangin Itu yang paling kita butuh Kalau pemerintah itu Sudah ngurangin supply bond Dan juga Kita harapkan itu Akan ada penerbitan global bond Nah ini yang paling Kita tunggu-tunggu bond Nah ini yang paling Kita tunggu-tunggu Nah siang ini tadi KSSK sudah ketemu presiden Ya mudah-mudahan Aku dan katanya Habis ini akan ada Paket kebijakan keluar Nah mudah-mudahan Ini bisa memberikan trigger Yang positif Untuk pasar keuangan kita Tapi memang Seperti yang kita Obring kemarin-kemarin kok Kondisi marketnya Jujur berat Banget Itu mesti kita akui Ini bakal berat banget Jadi Jadi memang Kalau saya sekarang Saya hanya bisa Pegang Kalaupun kamu masih berani Pegang berani trading ya Yang rupiah Depreciation play aja Kayak commodity related Pokoknya yang bisa Adola earner Kira-kira gitu Oke Jadi buat teman-teman Yang belum paham Kenapa kok Government harus membatasi Penerbitan bond Karena Sekarang kalau government Menerbitkan bond Pasti kan harus Dengan acuan Suku bunga yang baru Dimana suku bunga yang baru Ini kan udah 6% Nah Kalau 6% ini Dijadikan acuan Untuk penerbitan Suku bunga yang baru terus Bond-bond yang lama Pasti akan Didam Untuk ganti Bond yang baru Dan begitu seterusnya Jadi Supply bond ini Harus Dikurangi Untuk Bond dalam negeri Bond dalam denominasi rupiah Kalau gak gitu Nanti Penurunan nilai bond ini Juga akan lebih hurting Ke bond player Dan kenapa kok Lebih ke arah global bond Karena yang Dibuat Untuk menarik Inflow saat ini Adalah Ya US dollar harus masuk US dollar harus masuk Di kita dengan Kita harus Memberi satu instrument Yang bisa memfasilitasi US dollar Dengan Rate yang Bersaing Kompetitif Jadi kalau Yang kompetitif Kalau boleh dibilang Saya kemarin ke Hongkong Hongkong itu Posisi sekarang Deposit Udah 6.5 Ini dollar ya Kau ya Dollar Hongkong Nah Deposit dollar 6.5% Nah ini Ini aku ceritanya Kenapa aku sangat Sajis pemerintah itu Ngeluarin dollar bond Soalnya kalau kita Lihat angka di Bloomberg Dollar bond kita Ini tenor 10 tahun loh Bukan time depo Itu di Hongkong Time depo kan Ya kan Ini 10 tahun kita Baru masih 6.3% Betul Jadi sebenarnya Kalaupun kita Ngeluarin obligasi Harganya itu Masih lebih bagus Daripada deposito Di Hongkong Itu contohnya tadi kan Deposito dollar Jadinya aku sangat Encore Jadi kita tunggu nih Aksi dari pemerintah Mengeluarkan Dollar bond Sehingga kita bisa Men-support Efek reserve Di Indonesia Kira-kira seperti itu Betul Jadi transmisi Dari global bond itu Tadi teman-teman juga Tahu ya Tujuannya untuk Menarik kembali Uang yang udah keluar Untuk masuk dan beli Global bond kita Supaya demand dollar ini Berkurang Demand rupiahnya naik Jadi ini membantu Untuk BI Melakukan intervensi Nah ini yang harus Dilakukan nih Itu Yang tadi dimaksud Oleh Pak Faro Dan untuk Instrumen yang terkait Dengan U.S. dollar Ya Kita tahu sendiri Commodity ya Pak ya Yang so far Comodity Ini Ini commodity Dan aku tetap Punya pandangan ya Mungkin market Bakal volatile Kalau mau nyari Entry pointnya Dimana Mungkin Ngobrolin sama Ko Bernat ya Karena Kondisi market ini Bisa very nasty Banget nih Di kondisi kayak gini Nah Tapi yang pasti Aku percaya Habis ini Batubara Masi PO kita itu Harus Re-rate besar Re-rate besar Bukan dikit aja Besar ini Kalau enggak Dollar rupiah kita Memang berat Karena sekarang Kita harus mencari Pengganti Untuk Menghadapi Cerita Higher for longer Menurut perhitungan Kami Itu Di kondisi Sekarang ini Kita butuh Sekitar 15-18 Miliar dolar Tambahan Surplus kok Jadi kita udah surplus Ini bagus Tapi enggak cukup nih Nah Karena itu Aku lihat Ada beberapa policy Yang harus Turn around Salah satunya Aku lihat itu Mungkin Kita harus ada Penyesuaian Di Bea Sawit Dan apa namanya Penghutan sawit Dan di satu sisi Juga harus Genjot Genjot lagi ya Royalty Batubaranya diatur Disesuaikan Dan juga DMO nya juga Disesuaikan Nah Kalau itu diselesaikan Mudah-mudahan Prospek Pihah kita Itu bisa berubah Jadinya Aku lihat Ini Jadi Tahun depan Kalau Call player ini Enggak rire Kalau aku lihatnya ya Kalau Ini sekarang Call player masih 3-4 kali P.I. Kalau tahun Depan itu Enggak 7-8 kali P.I. Aku Aku sangat khawatir Dengan prospek Inflasi Di Indonesia Karena Sebenarnya Energi shortage Ini bisa berlangsung Lebih lama Kalau gak digenjot Tahun depan Aku terutama Lihat itu Call Immediate Habis itu CPO player Ini Kalau aku bilang Ini value-nya value Ini kok Ini value banget Value-nya value Terutama Terutama kalau Call Kita ada Apa namanya Ada Dividend yieldnya Gede-gede juga ya Itu harus Benar-benar Diperhatikan Ini menurut aku Tinggal nunggu Rerate Tinggal nunggu Rerate Itu bisa Hidup tanpa Support komoditas Ini Veritas Jadi Seperti yang Teman-teman tahu Indonesia Sampai saat ini GDP kita Masih Disupport Dari Commodities Growth ya Jadi Mau apapun Yang dikata Masalah Green energy Masalah kemarin Ibu Sri Mulyani Mau membatasi Untuk PLTU Dan lebih Menyokong Green energy Pakai APBN Ya Oke lah Kita telan dulu Masuk kiri ke luar kanan dulu Karena Eksekusinya yang lebih Butuh cepat Adalah insentif Untuk sektor komoditas Dan ingat teman-teman Komoditas Dengan Melemahnya Rupiah Ini kita udah Depresiasi Mungkin 8% ya Itu sama kayak Harga komoditasnya Dipamp Itu ya Dan kondisi sekarang Dengan melemahnya Rupiah Ternyata Harga komoditasnya Nggak ikut melemah Jadi Dolarnya ini Sebetulnya Nggak going stronger Dolarnya ini stabil Tapi rupiah kita yang melemah Drastis Ini yang menyebabkan Harga komoditasnya Tetap terjaga Dengan Kurs Rupiah yang Signifikan melemah Dan ini bagus untuk Bottom line Dari perusahaan-perusahaan Batubara Jadi mungkin kalau teman-teman udah ngeliat Kuartal kedua Kemarin itu Batubara sedikit Suffer Which is Dari kondisi Suffer itu sendiri Mereka juga Not to suffer Not to suffer Makanya Saya sih Expect Result dari Second half Dua-tiga Ini cukup bagus sih Pak Untuk perusahaan-perusahaan Batubara Iya Aku setuju sih Harusnya market itu Nggak expect Bakal sebagus ini Jadinya Aku sih Aku sih liat Itu Ini Ini Saham Batubara Ini mesti di long Aku sih liat Kalaupun waktu main Aku main di Saham Batubara Sekarang kok Yang lain-lain Aku kayaknya Udah berat Belum keliatan Ini bottomnya Kalau aku liatnya Batubara yang ada Kelihatan Jadi Buat teman-teman Kalau Pisang nih Ngitung Dengan outlier-outlier Dikeluarin Contoh nih Kayak brand Aman Sama Bayan Dikeluarin IHSG kita Sekarang itu Eko 6550 Jadi Dengan tiga Outlier itu Dikeluarin Kita itu Equal 6550 Which is Sebetulnya Untuk Beberapa Beli chip Itu cukup Murah Tapi Kondisi marketnya Secara Fundamental Ini sekarang Contoh lah Kita liat Big bank saja Hari ini Big bank Tadi pagi Itu saya liat Asing banyak jualan Surah mereka cover balik Jadi mereka sekarang Udah arahnya Kayaknya Ke cuan kus Event asing aja Setuju Ke arahnya ke cuan kus Setuju Cuan kus Ya Even 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 Investor Itu Can't make a view At current Very hard Lihat Kondisi politik Lihat macam-macam Very hard to make a view Sekarang Jadi Ya emang Kalaupun mau ini Kondisi tradingnya Bakal cuan kus Aku gak recommend Karena itu tuh Walaupun aku suka batu bara Mungkin kalau betta Harus lihat Technical nya Harus lihat Bayer seller ya Ini gimana nih Kita mau entry di berapa Ini bakal bagus Cuman dalam jangka pendek Tetap aja ke hard Kalau Ya indeksnya lagi Down turn Jadi menurut saya pak Strategi yang paling tepat Itu simple pak Kita gak bisa Single entry All in Itu pasti Karena kondisi sekarang Kita juga Kalau mau single entry Juga terlalu risky ya Uncertainty nya Terlalu risky Ibarat kalau main trader Kalau pakai trader Ini gini Kalau buat trader ya Ini spreadnya Mesti dilebarin kok Kalaupun mau beli Targetnya diturunin Pokoknya Lebari lah gitu Harus pelit Harus pelit Untuk nawar Nahar Nahar nya Harus pelit untuk nawar Dan kita harus Cipo untuk take profit pak Benar Ini waktunya jadi cipo Kita menyesuaikan aja Dengan kondisi market Betul Betul Jadi memang Kita gak bisa Denial lah Dalam kondisi market Saat ini Dimana Kemarin juga Ada reversal Sesaat Ternyata hari ini juga Tes Lower support pak Jadi IISG kita Surprisingly Oke Tadi juga ada Rebound dari 6730 Walaupun tidak bertahan Sampai closing Karena Di akhir sesi Big banks juga banyak Yang tutup bawah Cuma menurut saya Besok Akan ada kemungkinan Untuk rebound Seperti itu But then again Market dalam kondisi Volatile dan versatile Jadi Ya Take profit itu Gak pernah salah Ah Yes Take profit gak pernah salah Ini Kalau ini bilang ya Kalau aku sekarang sih Kalau untuk ngelong Kayak aku bilang tadi Kok aku belum kelihat Aku belum Aduh Valionya belum kelihatan Ini makanya Mesti sabar dulu Sabar dulu Ini cuanku saja Trading-trading Sampai nanti Kelihatan lah Kalau kita mau ngelong Kita cari yang Dividendnya gede Kita cari yang Dividend payoutnya Istilahnya Ada ritmenya Kita bisa forecast Jadi istilahnya Dalam posisi Entry berbahak Kita ada uang tunggu Yang worth it ya Kalau boleh dibilang ya Benar Istilah uang tunggu Jadi kalau kondisi Sekarang sih Antara kita cari Yang ada uang tunggunya Atau yang ini yang menarik Pak Yang kalian lihat Satu Riski asetnya Gerak nih Pak Riski aset seperti Crypto ini Mulai Ada appetite nih Ini saya lihat Sebagai respon Atas Orang mulai cari Ya kalau mau Kalian riski aset Daripada yang Nanggung-nanggung Bisa aja sih Kok Jadinya Pada terjadiinnya Sekarang itu kan Gara-gara ada perang Juga di Israel Itu orang lihat Ini kita benar-benar Cari New South Haven Kalau aku sih Justru nya Ngeliat ini ya Kalau Bitcoin ini Dalam perkembangannya Itu komoditas Itu lama-lama Bisa jadi New South Haven Kondisinya lagi Luar biasa Orang lari Kayak lari ke emas Itu pada dasar Jadi Kita lihat Bitcoin ini Menarik pak Ini ketiga kalinya Tes 30.500 Dan kondisi Terakhir rebound ini Tanpa membuat Lower low Beda dengan Waktu tes kedua Itu masih ada Sedikit lower low Balik ke 30.500 Kembali Reprise Nah kondisi saat ini Sedikit Setuju kok Dengan prospek halving Tahun depan Orang pada Aku sih Awalnya itu Planning bullish Bitcoin itu 2024 Cuma kalau udah Halving ini Terus dunia Kondisinya kayak gini Bisa jadi early ya Kayaknya Dan Ada potensi untuk ETF yang udah Disetujui nih pak Ada inflow dari ETF Ini pak Iya benar sih Itu masih bisa sih Jadi dengan kondisi High yield Mereka akan mencari Greater return Greater return saat ini Yang bisa diharapkan Mungkin dari Riskier asset model Bitcoin Yang looks like Riskier Tapi sebetulnya Not too risky Gitu kan Ya terbatas Iya benar Untuk Untuk ini ya Kalau kita ngomong Blue chip coin ya Saat ini ya Iya untuk blue chip coin Dan kalau di dunia coin sendiri Kan supply nya udah hilang banyak Betul 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 Suplai udah banyak Udah banyak yang default Jadi aku sih liatnya ya Apa namanya Ini di market itu Udah lebih healthier Walaupun Sebenernya Tema di bitcoin Dan lain-lain itu Ini masih pelarian aja Sebenernya Riko Betul Betul Karena pada dasarnya Ini likuiditas lagi gak luber Ini likuiditas bakal ngetat terus Jadi likuiditas yang dikit Ini mirip kayak gini loh Mirip kayak kenapa Kayak brand kayak aman naik Di kondisi market yang lain Jadinya Uang yang sedikit itu Nge-corner satu atau dua barang aja Itu mirip dengan yang kejadian di bitcoin Betul Itu ya kuliah Betul Karena supply nya sendiri udah gak banyak Udah gak banyak Jadi kayak kita Lihat di saham Ya sekarang supply nya udah terbatas Yang menarik appetite baru Sehingga Ya barang-barang baru ini Dengan Enteknya naik ke atas Kurang lebih gambarannya Mungkin kayak gitu ya Pak Yes bener Kira-kira ceritanya kayak gitu ya Nah Oke Pak Tadi kan Pak Faru udah Jelasin nih Bahwa peluang rupiah kita Untuk kembali stabil Ini kita ngomong stabil ya Pak Bukan signifikan menguat Jadi konteksnya udah Stabilisasi Bukan penguatan rupiah nih Nah Itu kan ada dua hal tadi Pak Dengan Dua hal tersebut Kira-kira seberapa efektif Pak Untuk merespon Volatilitas politik Pak Kalau aku lihat sih cukup Apa namanya Cukup efektif dua itu kok Karena memang pada dasarnya Masalahnya itu Gara-gara shortage dollar nih sekarang Oke Nah permasalahannya adalah Apakah ini bisa dilakukan atau tidak Karena kita habis ini pemilu Karena itu outlook budgetnya Menurut saya ini Ini penting banget Dikomunikasikan sama government Karena kan kalau pemilu Berarti kan Kemungkinan penghematan anggaran Jadi terbatas Nah ini yang Aku rasa ini krusial banget Dikomunikasikan Itu dia Nah Kalau masih kurang dikomunikasikan Ini yang lagi kayak kejadian sekarang nih Ini pasar lagi Kondisinya itu Mencari arah Nah Kira-kira kayak gini kok Nah karena itu Kita berharap kemasalahan Mudahkan dalam 2-3 hari ke depan Kita diarahkan Nah tadi itu Kan Ibu Seri udah ketemu Pak Jokowi Mudah-mudahan ada arahannya Habis ini Itu yang sama kita tunggu kok Karena kalau ada arahan Nah kemarin-kemarin ini nih Ini lagi gak ada arahan nih Kondisinya sekarang Penting ya ya Jadi kalau kita lihat Mungkin 2 bulan terakhir ya Itu BI kayak autopilot ya Pak ya Oh iya Pada dasarnya ya itu Mereka lihat ini ya Kemarin kan udah Udah naik ya kok ya Gara-gara rupiahnya melemah Tetap lah Jadi mereka Nah saya Selama ini mereka terlena sih Mereka merasa bahwa market Belum waktunya react Se-extravagance ini Sehingga mereka Telat respon sih Pak menurut saya As usual Iya bener Iya bener Gara-gara ini juga kok Sama US Treasury ini Yieldnya tinggi banget Nah US Treasury Yield tinggi ini kan Salah satu faktornya Ada yang di luar perhitungan nih Pak Yaitu sebagai Biggest bond holder China ini kan terus Dia punya US Treasury Karena China itu kehilangan uang juga Pada dasarnya kok Surplus mereka terus hilang Bener Dan saya lihat Ini kan lebih ke arah Untuk geopolitik juga Pak Ketika mereka mau Tekan ekonomi Amerika Sebagai Biggest bond holder Itu kan gak wise Kalau mereka gak short duluan Pak Walaupun Short at loss ya Bukan short at profit Mereka pasti short at loss Mereka pasti short at loss Benar sekali Nah Yang saya lihat Pak Justru arahnya Kenapa mereka berani Short at loss Ini arahnya ke depan Geopolitiknya ini Akan lebih panas nih Pak Jadi Mungkin arah Tekan ekonomi China Untuk Pressure ke Amerika Ini akan lebih gede lagi Sehingga Ketika itu terjadi Mereka udah Posisi di US Treasury Udah jauh berkurang Jadi mereka lebih Longgar lah Ini gimana Pak Menurut Pak Faro Aku lihat sih memang Arahnya setelah ini sih Porsi Untuk kepemilikan Bon Amerika Itu China turun China turun German naik Arab Saudi naik Negara-negara pemegang minyak Yang terplus Itu yang beli US Treasury Yang bermasalahannya Kayak yang aku cerita Kemarin-kemaren Temanya ini Uang lagi balik Ke real sektor Memang total global Liquidity Buat beli US Treasury Itu yang turun Itu pada dasarnya sih Terutama China ya China gara-gara Ekonominya Melambat Itu yang kita lihat Mereka Kondisinya sekarang Nah ini Iya benar Kita lihat Nah satu sisi Yang lagi ini Kejadiannya Sebenarnya Kalau pertimbangannya Fat rate aja kok Ini harusnya US Treasury Itu udah ketinggian Udah price in Aku kan kemarin udah bilang Udah price in Tapi yang kemarin itu Nggak masuk perhitungan Itu adalah Bahwa akan ada funding Kalau kira-kiranya Perang yang terjadi Di Ukraine Dan Israel Ini berkepanjangan Nah ini kok Outlook fiskalnya itu More issuance Kalau outlooknya itu More issuance Berarti akan lebih banyak Liquiditas Yang ditarik Ke Amerika Serikat Itu kondisinya Itu yang kejadian sekarang Nah Jadinya kalau kita mau stabil duluan Aku sih menyarankan Itu dia Budget kita harus mengalami Penyesuaian Itu yang sama-sama Kita tunggu ya Mudah-mudahan Ada pengumumannya Habisnya dari pemerintah Ya jadi Kasarannya gini teman-teman Dunia ini Liquidity cuma satu Kita ini semua Rebutan Liquidity Dan Kondisi Indonesia Saat ini not bad Sehingga Kalaupun kita menerbitkan Global bond Dalam posisi Six something percent Yield Itu jangan takut Appetite dari global market Itu masih ada Walaupun dibandingkan Oh sama Amerika Selisihnya cuma sedikit Ya tapi Kita udah dalam kondisi not bad Tapi kondisinya Harus segera Harus segera Untuk diterbitkan sekarang Jadi harus cepat-cepatan Tarik liquidity duluan Saya Ya Saya sangat encourage Dan kita udah komunikasikan juga Kementerian Keuangan Segera keluarkan global bond Insya Allah Berkah Rupiahnya kuat Pembiayaan negara Terpenuhi APBN-nya nyampe Pemilunya aman Alhamdulillah Amin Amin Jadi memang Global bond ini Dalam kondisi Krusial ya Pak ya Krusial Kita Kekurangan Suplai global bond Kita kekurangan kok Dari market itu Kalau tanya ya Teman-teman investor Itu kekurangannya Di global bond Susah setengah mati Karena memang Suplainya berkurang Karena beberapa tahun terakhir Kementerian Keuangan Memang menurunkan Exposure mereka Untuk foreign currency bond Tapi Di kondisi Seperti ini Saya lihat Ini udah harus Apa namanya itu Mem Apa namanya Udah harus Membalik lah gitu Kita harus Ada kasih Sedikit Entertainment ke Market Jadi market Sebetulnya Pak Keluarkan aja Gak apa-apa Kondisi sekarang Dengan dolar Udah Almost 16 ribu ya Ketika mereka Terbitin global bond Itu mereka Hoki loh Pak Karena kan Toh mereka Belanjain dalam rupiah Belanjain dalam rupiah Nanti akan kejadian Begitu Dolar bond ini Dolar Dolar apa namanya Global bond ini terbit Global bond terbit 3 miliar dolar Ini biasanya ya Kok ya 3 miliar dolar itu Langsung dibawa Kedalam negeri Jadinya Rupiah bisa jadi Dari yang hampir 16 ribu ini Menguat ke 15.500 Ada tambahan 3 miliar dolar Di foreign reserve kita Dalam jangka pendek Masalah selesai Ketika rupiah stabil Baru kita bisa mikirkan Lagi perubahan struktural Nah Karena itu Di kondisi saat ini Gara-gara Saat ini Kondisinya itu adalah Preferensi likuiditas Nomor 1 Jadinya Kita sangat Encourage Adanya global bond Itu akan Menstabilkan rupiah Menenangkan market Misalnya sama kita tunggu Mudah-mudahan Cepat keluar Dan itu arahnya Ketika nanti Rupiahnya menguat Government pun Mengembalikan Katakanlah Dalam waktu 10 tahun kemudian Dengan kondisi sekarang Kursnya udah cukup tinggi Mungkin malah Kemungkinan mereka Balikinnya malah Cuan Cuan kurs Yes Bisa Bisa banget Karena itu Aku lihat Dengan kursi yang sekarang Aku sangat Encourage Keluarkan dollar bond Ini pas Ini pas Memang Waktunya Waktu yang paling pas Nah Global bond Global bond Untuk kurang Nah ini juga Rekan-rekan Kalau ada dana lebih Silahkan Beli global bondnya juga Support pemerintah kita Beli Dollar Denominatif bond kita Jadinya Uang dollar kita aman Yieldnya 6% Tapi Tidak perlu Ke Hongkong Tidak perlu Ke Hongkong Ada produk Dalam negeri Sendiri Betul Kira-kira Kayak gitu Betul Men-support Kadangan Dibisa kita At least 10-15 tahun At least 15-15 tahun Itu Itu very secure Sih Very secure Kapan lagi Kapan lagi US dollar Kapan lagi Jadi dollar bond Ini penting banget Kresil Ini sama-sama kita tunggu Kalau gak ada dollar bond ini Aku bingung Justru Seberapa Besar kemungkinan Global bond ini Untuk Rilis Mudah-mudahan Akhir tahun Ada satu kali lagi Ini kita dengar Mudah-mudahan November Atau Desember Itu keluar Terakhir kali Ada global bond Itu awal tahun Mudah-mudahan itu Ini biasanya global bond Ada dua jenis juga kok Konvensional Atau syariah Nah ini kita Lihat aja nih Mau konvensional Atau syariah Dua-duanya bagus Ini lagi kita Tunggu Nah ini buat rekan-rekan Buat investasi Kira-kira kondisikan Agak jelek nih Kalau mau deposito Tiap bulan naik Kalau mau beli dollar Bingung kan Mau kemana Kan kita mau Pro membangun Indonesia Nah ini bisa Hubungi Sales Trimegahanda Masing-masing Tanyakan produk US dollar Nah Produk US dollar bond Yang belinya Indon Itu kita ada Nah itu bisa Diceritakan Sudah bisa Indon ya Pak ya Sudah bisa Kita Nah kan soalnya gini kok Kalau Indon Dilayanin sama Apa namanya Sama sales di bank kan Biasanya Amar M nya Kalau beli reksadana Yang berbasis Indon ini Itu bisa Masuk Nah Itu kita lihat Oke oke Bisa masuk Kecil lah gitu Mau 500 ribu Sejuta pun bisa Nah kira-kira gitu Dan bisa Denominasi rupiah ya Pak ya Nggak harus Nah itungannya Nah tanyain Tanyain nanti dengan Salas Trimegahnya ya Yang denominasinya Rupiah Nah itu ada Denominasinya rupiah Jadi setelah Dalam rupiah Nggak usah mikirin Nggak usah mikirin Depresiasi rupiahnya Nggak usah mikirin Nanti Di NAV tiap harinya Tercermin langsung Betul Betul Jadi Lebih Tidak pusing lah Lebih Lebih Jadi Kalau sekarang Aku sarankan Parkirnya disitu Kita udah Kalau nggak salah Udah jalan 3 bulan Ya kita Kepitanya itu Ini Bunga dolar Nah ini oke nih Bunga dolar Udah picking Udah deket nih Bunga dolar udah picking Tapi di satu sisi Kita masih bisa ada Prospek depresiasi rupiah Bisa dapet 2 ntar Depresiasi rupiahnya Tambah Bunga dolar Dan tetap support Negara kita Kita support Keuangan negara kita Lewat Indonesia Indon Indonesia bond Betul Betul Nah Bond korporate Kalau bond korporate Itu ya tergantung Dari korporatnya Jadi kita Tidak Bank korporate Cek Ini ya Cek spread Tapi ini Kalau gue bohong korporat Kalau karena aku Ini lagi Repricing banyak Tunggu dulu Sabar 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 Lebih gede Nambah 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 Dulu Sabar Dan Perhatikan juga Untuk korporate bond Paparan dia Terhadap forex Ini seberapa gede Karena Untuk Untuk Lokal company Yang Merbitin Korporate bond Dalam Denominasi Dolar Apalagi Ini hati-hati Company nya bisa Tiba-tiba Stroke mendadak nih Apalagi yang mau Jatuh tempo Jatuh tempo Dan Belum memiliki Bridging Untuk perpanjangan Nah ini Pesen juga nih pak Buat teman-teman Mulai di cek Emiten-emiten nya Yang punya hutang Jangka pendek Dalam Nominasi Dolar Dan ketika Mereka Mau perpanjang Dolarnya Mau restructure Pasti gak mungkin Dapat Yield yang murah Bagus Yieldnya pasti naik Benar Jadi ini Yang harus dilihat Yang punya hutang Luar negeri Yang mau jatuh tempo Siapa aja Hati-hati Jadi Kalau aku sih Kalau per sektor Kalau masih terpat Kalau masih punya Cari yang beneran Gross profit Marginnya itu Tebal banget Bob Average Kita harus ngomongnya Itu dari GPM Karena habis ini EOPEX sama Interest expense-nya Pasti naik Itu mesti liat Jadi Jadi kita hanya Bisa beli Taham yang marginnya Gede Kalau taham Marginnya Bilo Pierce Forget it Gak aku lihat Dari GPM 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 dulu GPM Karena story-nya Habis ini Inflasinya naik Siapapun yang bisa Nge-pass through Harga naik Itu yang menang Itu Itu habis ini Game kita Oke Jadi Kenapa kok Pak Faro menekankan Gross profit margin Bukan earning after tax Bukan EPS Karena ingat EPS itu Setiap company Ferry Punya depreciation Non-cash cost Yang berbeda-beda Tapi kalau kita Ngomong How to survive Di situasi Ya nomor 1 Pasti gross profit margin Gede Kalau gross profit margin Gede Lu punya deviasi Di interest rate Lu pasti survive Lebih Gitu ya Pak Ya Kira Lebih Gitu Bener Kalau kita Coba EPS Nanti Bias ya Pak Ya Bias Bias Terdis Di jungungan inflation Cerita dari Ini bukan growth Sebenarnya bukan growth Bukan turnover Ceritanya lebih margin 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 Sorry Terdis Ini ceritanya Defense Dengan margin yang ada Defense dengan margin yang ada Ya Jadi kita mungkin tahu nih Banyak leading industry Yang mungkin Mereka pakai daya ungkit Dari mereka punya hutang Nah Ini akan work out Dalam kondisi deflationary Tapi ini Ibu inflationary Ke rekan Bukan deflationary Cara mikirnya Harus berubah Berubah total Karena pikirnya berubah total Ini inflationary Jadi harus yang margin tinggi Jangan yang turnover Wanya itulah Jangan cari yang Oh margin tipis Turnover gede Karena habis gini Turnovernya Itu 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 Ciong Gawat Margin tipis Tiong Itu Ciong No Harus yang Jadi zaman sekarang Kita udah gak bisa Main kuantiti Main kuantiti Di era deflationary Sekarang bisa pass on Yang bisa pass on Akan jadi the winner Dan Yang bisa Memiliki Cross margin gede Walaupun Don't offer gak gede-gede amat Itu akan jadi the winner Yes bener Itu akan re-rate Mungkin Mungkin earnings growth Bakal biasa-biasa aja Tahun depan Betul Tapi yang bisa ngelihat Resilient margin Itu yang bakal balik Itu mesti kita lihat ku Betul Kayak consumer-consumeran Mungkin masih ini ya Kayak CBP Itu masih Oke lah Jadi kalau saya lihat pak Ini cara melihatnya Sama kayak kita tahun 2016 Milih call company pak Itu kan kita juga Lakukan stress test tuh Dengan kondisi Waktu 2016 Call itu sampai 30 dollar Kita lihat dalam kondisi 30 dollar Yang masih punya gross profit margin tertinggi Yang masih bisa bagi Dividend ini siapa? Dan terbukti Pada waktu itu Yang bisa kasih dividend dan margin tertinggi Itu yang survive Gitu kan mbak? Ya Bener bener Itu masih gila Pokoknya sekarang itu margin-mangin I will not talk about earnings growth Earning growth udah pasti die habis ini Earning growth udah gone Tapi margin itu ceritanya Biar marginnya gede inilah yang nantinya itu ya Any downturn Itu yang akan balik duluan Rekan-rekan Itu bakal soalnya balik duluan Jadi kalau Teman-teman Lihat Mungkin daripada kita sekarang Lihat PIPI Mungkin sih saya lebih lihat EBITDA multiplayer Pak sekarang pak Yes Setuju EBITDA multiplayer Agri Jadi kita Konteksnya harus berubah nih Gak cuma PIPI Minded Tapi kita harus lihat EBITDA multiplayer Jadi faktor Depreciation kita buang Faktor interest rate Kita anggap Equal semua Jadi EBITDA multiplayer yang main lah Gak Gak gitu Karena itu nanti Karena Karena nanti itu ya Once once at the bottom Kita itu akan ngitung Kalau EBITDA multiplayer nya bagus Ini ya kok ya Once nanti interest rate turun Dia juga naiknya paling banyak Nah itu nanti kira-kira Betul Betul Jadi kasarannya nih Dalam kondisi shit Seperti ini Dia juga marginnya masih terrible Apalagi kondisinya favorable Pasti paling kaya Bahasa awamnya Jadi siapa yang bisa Berat Survive di kondisi susah Di kondisi nanti happy Pasti dia yang akan jadi living Iya berat Sahan apa nih Nanyanya yang marginnya paling tinggi kok Nah ini menarik Kalau kayak batubara ITMG kali ya kok ya Margin gede Betul So far sih Kalau batubara ITMG Gak ada yang ngalahin ya marginnya Gak ada yang ngalahin Walaupun Walaupun growth ya Kita tahu Semua batubara stuck Jadi Jadi It is not The growth story Looking at the GPM GPM Aku lihat GPM Di kuncinya disini Benar Kalau Kita lihatnya ITMG Kalau mungkin Consumer pak Kayaknya ya Kalau saya gak salah ingat Mayoral still good ya Mayoral oke Mayoral marginnya tebal-tebal Oke itu Untuk Retail Saya rasa Ya Satu-satunya retail yang bisa representatif Ya baru AMRT ya pak Dengan marginnya juga not bad tuh Nah AMRT oke lah margin not bad Bisa nge-pass through Orang datang ke AMRT AMRT udah gak mikir sih Apalagi datang ke BIDI kok Itu lebih gak mikir lagi Gue kalau Benar Kemidi Gak mikir harga Benar Dan mereka mainnya spread pak Any press yang udah dipass through Oleh produsen Dia tinggal Ngasih spread kok Jadi Sebetulnya Retailer seperti AMRT Dan MIDI ini Boleh dibilang Ya marginnya pasti akan kejaga Marginnya Iya Dan kejaga Seperti itu Ya Nah kuncinya apa Retail berat Memang Memang retail berat Tapi retail high end Nah kayak MIDI ini retail high end Nah ini masih boleh Betul Betul Yang retail low end Struckling Ya retail low end Struckling Tapi kalau Bawanya Apatah disini Kita lihat Hs dan MAPI aja Not bad loh Not bad Ah iya Karena mereka Itu dia Mereka Pokoknya Temanya Apatah disini Pricing power Jadi What market Is not yet Realized Ini kan Inflasi kita lagi rendah Ini easily naik Abis ini Naik Banyak Jadi Mungkin Matrix dari Inflasi kita Ini yang harus Dibenahin Karena Matrix perhitungan Inflasi kita Ini kan Belum price in Terhadap Fakta Bahwa Sekarang ini Konsumsi Pertalent itu Udah minim Dan semua Minimal Pertamak Iya kok Itu paling simpel Pokoknya Begitulah Begitulah pokoknya Jadi gini Aku mau ceritain ya Jadi Perhitungan Inflasi itu Rekan-rekan Korang kan banyak Tanya gini Emang inflasi Inflasi itu kan Ada basket of goods Ada kelompoknya Ini misalnya Benzin sekian Berat sekian Harga air sekian Legalistik sekian Itu kan Nah Sekarang itu Permasalahannya adalah Apakah Angka inflasi kita Benar-benar Tidak salah Tidak salah Cuman Kalau mencari Pertalentnya Susah Ya kan Jadi Angka inflasinya Tidak naik Tapi biaya hidup Sudah naik Gara-gara orang Pindah ke pertama Nah Itu tuh Yang tricky Faktanya sekarang Faktanya sekarang Memang sebetulnya Bukan perhitungannya yang salah Tapi benchmark Perhitungannya yang harus diupdate Ah iya Benchmarknya diupdate Dan benchmark itu Sekali 5 tahun Nah Sebelum itu terjadi Kita di market Paham Oke Ini seperti ini Kita mesti Sesuaikan aja lah Berdasarkan Jadi ya Ya simple lah Sekarang kita punya income Berapa persen sih Yang awalnya Untuk Pertamat Seharga 12.000 Liter Sekarang udah Naik Gak terasa 20% loh pak Untuk expense fuel ya Nah Kalau expense fuel udah naik 20% Pastikan harus ada yang Disacrifice nih Iya benar Kayak gitu Jadi ya memang Kita harus You know I know lah Terhadap angka inflasi Pemerintah ini Kita harus you know I know Bahwa Ada beberapa Matrix yang memang Tidak relevan lah Kita gak ngomong Berhitungannya salah Kita 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 Nah Masalah Sring inflation Harga tetap kemasan Jumlah berkurang Udah gak zaman pak Sekarang udah gak zaman lagi Sring inflation Ini the real inflation Harga naik kok pak Karena Sring inflation Harga naik Jadi Jadi kalau Aku bilang ya Kalau ada produsen ya Aku lihat Company yang bagus itu adalah Kalau ada dengar company yang Ini ya company yang Bol bilang Naikin harga Betul Betul Kondisi sekarang Kalau company Masih Berani Nomor Saya berani gak naikin harga Tapi Kemal Itu 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 Harga Karena itu Kau Aku lihat Harga rokok Abisnya naik banyak Rokok Itu Menarik Kemurahan Betul Betul Jadi memang Kita harus sadar Ada beberapa Barang Yang kalau teman-teman Lihat Itu udah lama Banget gak pernah naik Itu Udah Waktunya mereka Pass on Udah Udah harus Pass on Bener Jadi Kayak Contoh pak Kalau saya melihat Beras Itu udah lama Beras Beras Ber tahun-tahun gak pass on Itu udah bertahun-tahun Itu Bertahun-tahun gak pass on Hingga sekarang Udah mulai Karena global ya pak ya Tau gak mau Mereka harus pass on gitu kan Karena Mau di Intervensi pakai Beras import pun Udah gak bisa Sekarang kan Jadi mereka sekarang Bisa pass on Seperti itu Jadi Ini Yang beberapa contoh Yang memang Harus Dilihat lah Siapa yang berani Naikin harga Siapa yang bisa Pass on harga That's the winner Sekarang gak jaman lah Mertahanin Suffer-suffer Yang penting Kejar kuantiti Udah gak jaman Udah gak jaman Pokoknya Yang punya marketnya spesifik Marginnya gede Oke Karena habis gini Kuantiti kena Kuantiti kena Nah ya Kuantiti kena Itu pasti Kuantiti kena Jadi Jangan berharap Kuantiti Ini bukan waktunya Main kuantiti Pokoknya Main kuantiti Itu udah gone Kalau ada orang Main kuantiti Dia misalnya Industri anda Orang main kuantiti Terus dia Sampai Price war Biarin aja Price war sendirian Gak akan kuat Lama-lama Pandingnya hancur Itu bentar lagi Bercaya Perdatori Gak kuat Lama-lama Bercaya Betul Betul Predatory pricing sih How fund can you go Fundingnya udah Orang sekarang Pengen responsible Funding Orang sekarang Seeding duit Juga pengennya Minta return Yang bodoh Ini barusan pak Saya melihat pak Ada satu berita Visi dikejar return Oleh Para investornya Visi nya Ngutang Untuk kasih return Ke investor Ini Stupidity level dewa Aku udah gak tau Lagi tuh Itu Gawat sih Ya seperti Ketawaan Mbak Fe Kok Itu ponzi Ini kan Ya Seperti itulah Cuman Berat lah Kayak gitu kok Jadi hati-hati Teman-teman Untuk Berapa Bisnis Yang memang Tergantung Kepada funding Ketika funding Ketika fundingnya Udah mulai Tidak bisa Meneruskan funding Dan dituntut Untuk memberikan return Ketika emitter itu Mulai create debt Lihat penggunaan debt Itu untuk apa Take Closely Kalau Kalau sampai debt Itu digunakan Bukan untuk Ekspansi Tapi digunakan Untuk Operating Nah Kemungkinan Operating ini Yang bisa Diselewengkan Ke Memberikan return Kepada para Investor Hati-hati Lampu kuning Lampu kuning Kita mesti cek Satu-satu Jadi cari Yang memang Permodalannya Kuat Jadi mereka Nggak ada Kebutuhan Seperti itu Cari yang marginnya Tebel Sehingga mereka Bisa survive Dalam kondisian Seterti Nggak harus Press war Kalaupun Press war Mereka Nggak suffer Karena mereka Marginnya Tebel Masih banyak Yang disacrifice Seperti itu Mungkin kira-kira Seperti itu Ya Pak Barul Ya Setuju Setuju Kira-kira Kayak gitu Tadi ada yang Nanya ini DLTA Udah lama Gua dengar DLTA Memangnya Nyari di market Ada barangnya Setelah itu Nggak saya Setelah Bukan net income Sekali lagi Kita Kita tekanin Bukan EAT Bukan Earning after tax Ya Bukan EARM Kita Kita Lihat GPM Gross 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 Margin Itu Itu Yang kita Lihat Ini Intinya Gini Karena Habis ini Earning after tax Kita itu Itu Nggak bisa kita Kontrol Kalau Interest Expansenya Terbang Habis ini Itu Nggak bisa Dikontrol Yang bisa kita Kontrol Dan kelihatan Itu Ya Dengeliatin Ini company Kompetitif Atau Enggak Itu Gual profit Marginnya Sama Ebitda Itu yang Benar-benar Bisa kita Lihat Dan saya Punya tips Pak Kalau Kampanya ini Punya Profit Margin Gede Tapi Bottomline-nya Dia suffer Hanya Karena Interest Itu Jadi Di satu Kesempatan Untuk Dia Repressing Pak Kesempatan Kita Untuk Bisa Beli Dia Dalam Harga Murah Harga Murah Jangan Lewatkan Setuju Karena Begitu Nanti Bunga Turun Dia Refinancing Langsung Terbak Bawahnya Itu Betul Jadi Jangan Dilewatkan Itu Cara Screening Sekarang Kayak Gitu Jangan Dilewatkan Jadi Nggak Apa-apa Kondisi Sekarang Suffer Nggak Apa-apa Karena Kalau Dia Nggak Suffer Terhadap Nggak Bisa Discount Seperti Setuju Jadi Kita Benar-benar Harus Milih-milih Harus Milih-milih Ini Benar-benar Harus Invest And Trade Responsibly Sekarang Dalam artian Kalau Ada 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 Tergantung Tergantung Trading plan Seperti Apa Trading plan Siapa Orang Berbeda-beda Jadi Kalau Sesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Kan Saya Juga Nggak Tahu Isi Barang Apa Gitu Kan Jadi Nggak Benar Kata Kohans Overhang Habisin Dulu Benar Ini Overhang Masih Berat Banget Pake Banget Berat Ya Pokoknya Cuan Cus Ingat Manage Ekspektasi Manage Duit Cuan Cus Kayak Gitu Contoh Emittannya Apa Lebih Lanjut Ya Harus 10 Terimegar Dan Berat 88 Dong Kalau Dijelasin Disini Semua Nggak Asik Nanti Nanti Kita Jangan Lupa Hubungi Sales Anda Masing-masing Gabung Terima kasih Bernard 88 Nah Kalau Ini Pak Ada Yang Tanya Masalah Sawit Jadi Kita Udah Ini Ya Udah Sempet Bahas Ya Sawit Ceritanya Sama Kayak Kulah Kalau Memang Government Ada Incentive Untuk Kedepat Bisa Meningkatkan Income Dari Indonesia Juga Karena Dengan Incentive Itu Pasti Kita Bisa Menjot Kuantiti Dan Dari Kuantiti Ini Juga Baru Yang Bisa Jadi Group Dari CPO Dan Kul Ya Benar Jadi Kalau Aku Lihatnya Dari Polisi Ini 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 Gak Bisa Ditahan Tahan Lagi Ini Polisinya Itu Membalik Harus Membalik Kalau Gak Membalik Gawat Aku Gak Kebayang Ini Inflasi Kita Mau 3-4 Tahun Lagi Itu Suplai Suplai Sawit Kita Itu Tahun Turun Terus Loh Bapak Ibu Sekalian Turun Jadi Nanti Jangan Sampai Nanti Kondisinya Udah Under Investment Seperti Oil Baru Ada Incentive Ingat Sawit Itu Gak Kaya Kul Dikeruk Langsung Berhasil 5-7 Tahun 5-7 Tahun Benar 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 Jadi Any Under Investment Di CPO Itu Sama Dengan Any Under Investment Di Oil Itu Structural Dan Gak Gampang Untuk Diatasi Jadi Itu Yang Mungkin Government Kita Harus Tahu Ya Pak Jadi Kalau Gak Dikasih Incentive Nanti Rupiahnya Akan Melemah Terus Sampai Kita Ngelihat Terpaksa Gitu Ngelihat Ngebuka lagi Itu yang Aku Lihat Betul Dan Udah Selat Dikasih Incentive Udah Supply Udah Terganggu Gitu Iya Benar Nah Ini Ada juga Dari Kenny Ini Analisnya Structural Itu Under Investment Sudah Lama Sekali Bener Kan Udah Harus Waktunya Ini Ini Juga Kalau Dulu Kemarin Kemarin Karena Kon Kita Masih Mantap US Treasury Masih Rendah Gak Ada Urgensi Buat Balik Kebijakan Nggak Terasa Nggak Terasa Nggak Terasa Ini Tanya Apa Untuk RDPT Dan Untuk Bond Tadi Kita Repeat Sedikit Pak Ya Silahkan Untuk RDPT Dan Bond Ya Harus Siap Aja Ini Akan Ada Sekali Kenaikan Dari Kita Punya Suku Bunga Namun Ujungnya Sih Udah Kelihatan Yang Penting Satu Yang Penting Satu Amerikanya Nggak Didam Lagi Mas Sama China Kalau Amerikanya Kalau Chinanya Ngedam Terus US Treasury Nya Overpriced Walaupun Overpriced Dari Kondisi Fat Rate Tapi Ini Jadi Mengganggu Supply Demand Secara Global Kita Omong Oversupply Tapi Kalau Oversupply Nya Signifikan Ya Tetap Aca Bisa Mengganggu Global Supply Makanya Kita harus Cepat-cepat Global Bond Secepatnya Aku lagi Nunggu Mudah-mudahan Bulan-bulan Ini Kita langsung Ada dapat Kabar Dari Pemerintah Kita butuh Global Bond Butuh Market Butuh Mendatangkan Dolar Menstabilkan Rupiah Dan Mendanai Pembangunan Wah Apalagi Coba Pas Dan Kondisi Saat Ini Dengan Deal Seperti Saat Ini Harusnya Ini Gak Datang Setiap 10 Tahun Sekali Yield Rupiah Dan Dolar Setinggi Ini Gak Datang 10 Tahun Sekali Jadi Jadi Emang Sudah Harus Ini Kalau Aku Saranin Sekarang Entry Point Untuk US Dolar Bond Nanti Aku Kita Lihat Lagi Ada Waktunya Lagi Nanti Betul Jadi Tokonya Atur Nafas Jangan Single Entry Atur Nafas Dan Satu Hal Lagi Mesti Paham Bahwa Dalam Berapa Bulan Terdepan Nanti Ini Akan Kita Rasakan Di Diri Kita Masing Masing Trend Likuiditas Itu Mengetat Nanti Kelihatan Itu Kan Biaya Hidup Mulai Naik Kan Sudah Mulai Ngerasain Harga Beras Dan Lain Lain Itu Kan Narik Likuditas Dari Kita Nabung nya Banyak Nabung Nabung Agak Kurang Nabung Nabung Agak Kurang Porto Orang Juga Pada Kurang Nah Ini Kita Harus Aware Juga Karena Itu Untuk Kalau Mereka Trading Dan Lain Lain Itu Mesti Sesuaikan Kita Mesti Sadar Ini Priorit Bukan Priorit Likuditas Banjir Kalau Priorit Likuditas Mengetat Kayak Gini Kayak Koberna Tadi Bilang Harus Pandai Pandai Nawar Nawarnya Kalau Sembawah Mungkin Kalau Bisa Nawarnya Kira-kira Kayak Gitu Ingat Jangan Taksain Masuk Ke Barang Yang Belum Ada Flow Itu Pesan Saya Ini Belum Waktunya Ngelong Nanti Akan Ada Nanti Mungkin Bulan Depan Atau Dua Bulan Lagi Kita Khabar Kalau Udah Waktunya Ngelong Kalau Menurut Kita Ntar Kita Lihat Boleh Barang Yang Hilang Barang Yang Hilang Flow Harus Bisa Direlakan Karena Barang Yang Hilang Flow Ini Kemungkinan Hilang Flownya Akan Cukup Lama Yes Bener Dan Kondisi Kayak Gini Biasanya Kayak Yang Pernah Dibahas Sebelumnya Itu Likuditas Itu Bakal Konsentrated Jadi Mesti Hati-hati Lihat Lihat Saham Mana Yang Hari Ini Lagi Banyak Likuditas Ya Itu Aja Udah Jangan Berharap Pindah Pindah Kondisi Kayak Gini Stay On the crowd Jangan Sok-soan Jadi Ikan Salmon Melawat Arus Dan Melawat Crowd Gitu Jangan Sok-soan Melawat Ini Lihat Keren 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 Sesuah Banyak Ini Tengah Ini Tengah Ini Tengah Tengah Ini Keren Keren Bakal Mutar Di Oil Komo Setuju Itu Kurang Lebih Seperti Itu Kurang Lebih Kaya Gitu Nah Ini Pak Terakhir Kira-kira Gimana Pesan-pesannya Kita akan Tahu Market Akan Menantang Kita Tahu Tadi Kita Udah Pesan Untuk Cuankos Kita Udah Pesan Untuk Masuk Ke Yang Ada Exposure Ke US Dollar Bond Nah Kira-kira Ini Pak Mungkin Ada Ini Nggak Tips And Trick Menghadapi Pemilu Yang Mungkin Agak Panas Kali Ini Pak Kira-kira Apa Yang Harus Diberhatikan Pak Kalau Kita Lihat Secara Global Kan Harusnya Tanpa Faktor Pemilu Tadi Udah Jelas Sektor Energi Blah Blah Itu Udah Jelas Nah Kalau Kita Ngomong Dengan Tambahan Pemilu Yang Panas Ini Kira-kira Ada Yang Harus Diuas Padai Ya Yang Pasti Dengan Pemilu Yang Sekarang Ini Kan Pemilunya Agak Menarik Ya Karena Ini Bukan Waktunya Incumban Lagi Terus Ada Yang Barulah Jadi Banyak Perubahan Jadi Harusnya Kalau Dalam Menghadapi Pemilu Kita Lebih Banyak WNC Mode Dan Harus Lihat Ini Ya Harus Aware Sama Perubahan Perubahan Yang Ada Ini Kita Harus WNC Karena Sangat Bisa Sekali Apa Namanya Ya Kedepannya Itu Bakal Ada Beberapa Perubahan Perubahan Yang Itu Bisa Lumayan Material Sekali Ini Kayak Kondisi Sekarang Sebelumnya Tidak Terprediksi Sama Kita Itu Yang Mesti Kita Lihat Juga Ini Kalau Aku Lihat Ini Bakal Volatile Terutama Jadi Memang Kenapa Kok Pemilu Ini Jadi Penting Padahal Seolah-olah Pasar Pertama Ingat Favorable Dari Investor Asing Di Kita Itu Tergantung Dari Arah Pemerintahan Kedepan Dan Asing Di Kita Dikatakan Tidak Signifikan Tapi Masih 40% Plus Masih Banyak Di Saham Masih Banyak Makan Benar Di Pondanya Masih 15% Tapi Dihajar Kecele Juga Jatuh Juga Dihajar Betul Jadi Any Numbers From Them Itu Masih Material For Us Karena Kita Masih Material Liquidity Untuk Menahan Outflow Mereka Itu Jadi Sekarang Itu Pada Dasarnya Dua Yang Mesti Diperhatikan Global Bond Ini penting Global Bond Untuk Support Liquidity Untuk Prospek Kita Lihat Visi Misi Dan Program Program Dari Capres Dua Kemarin Sudah Keluar Kita Tunggu Satu Lagi Habis Itu Mungkin Kita Bisa Bahas Nah Itu Menarik Dan Kembali Lagi Ke Moto Saya Pak Siapapun Presiden Yang Penting Ekonominya Stabil Dan Amin Untuk Investor Itu Oke Oke Semoga Lancar Semoga Seperti itu Kita berdoa Sama-sama Siapapun Orangnya Yang penting Yang penting Favorable Untuk Investasi Amin Semoga Lancar Oke Mungkin Terima kasih Waktunya Pak Farul Ini Kita Udah Ngobrolin Banyak Banget Semoga Dari Sini Teman-teman Juga Ada Insight Harus Seperti Apa Kedepan Di Tengah Market Yang Volatile Dan Versatile Ini Jadi Kurang ekspektasi Mungkin Kalau Kemarin Saya Ya Ekspektasi Di kondisi Sekarang Serendah Mungkin Serendah Mungkin Sisanya Agap Aja Bonus Jadi Ini Mungkin Pertama Kalinya Saya Saya Punya View Akhir Tahun Yang Awal Mungkin Saya Bisa Ngomong 7374 Tahun Kayaknya Sih Arahnya Kesitu Jadi Menas Ekspektasi Big banks Banyak Yang Murah Belucip Banyak Yang Murah Tapi Ingat Yang Murah Sekarang Bisa Jadi Besok Murahan Jadi Mesti Hati-hati Jadi Kalau Aku Pesannya GPM GPM Nomor Satu GPM Habis Itu Mungkin Next Time Kita Mungkin Ada Bahas Sesi Bahas Bahas Receivable Kali Ya Untuk Lihat Recevablenya Yang Untuk Yang Teman Teman Tidak Sadar Receivable Itu Kita Mau Bahas Piyutang Piyutang Karena Banyak Perusahaan Yang Memang Berat Ada Perusahaan Yang Pura-pura Karena Receivable Tidak Tertagih Pada Receivablenya Receivable Abu-abu Itu Banyak Sekali Makanya Ini Penting Banyak Perusahaan Yang Berat Off Receivable Ini Wek Ada Masih Oil Masih Bull Kalau Aku Masih Bull Semangat Masih Masih Untuk Sampai Saat Ini Tidak Ada Alasan Oil Untuk Beris Saya Tidak Nenemu Faktor Untuk Penyebab Oil Beris Kayak Gitu Jadi Mungkin Sekian Dari Kita Pak Farul Kita Next Kita Bahas Condisi Fable Dari Company Company Dan Kita Lihat Ntar Next Kayaknya Kita Bahas Itu Daripada Kalau Makro Kalau Makro Menurut Aku Tiga Bulan Kedepan Sudah Jelas Ceritanya Kalau Diulang Ulang Bosen Kita Bahas Menarik Menarik Supaya Teman-teman Lebih Pintar Untuk Perusahaan Tipu Tipu Sama Perusahaan Yang Beneran Punya Piutang Karena Receivable Ini Hubungannya Nanti Book Value Ini Book Oke Thank you Sampai jumpa Bulan Depan Dengan Bahasan Yang Lebih Mikro Ya Makro Karena Makro Akan Berubah Tiga Bulan Kita Tinggal Lihat Implementasi Aja Sebetulnya Implementasi Aja Oke Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai Tempulai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa